Taliban berhasil mengambil alih istana ke Presidenan Afganistan di Kabul. Presiden Afganistan, Ashraf Ghani, diketahui meninggalkan Kabul pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 waktu setempat saat Taliban memasuki ibu kota Afganistan tersebut. Kekuasaan Taliban membuat ratusan warga Afganistan memenuhi bandara Kabul agar dapat meninggalkan negaranya. Sementara itu, negara-negara barat seperti Italia, Jerman, dan Perancis berupaya keras menyevakuasi para diplomat dan warganya dari Afganistan. Sementara itu, kelompok Taliban menyatakan perang telah berakhir usai para pejuangnya mengambil alih istana ke Presidenan. Hari ini adalah hari besar bagi rakyat Afganistan dan para mujahidin. Mereka telah menyaksikan buah dari upaya dan pengorbanan mereka selama 20 tahun, kata juru bicara kantor politik Taliban, Muhammad Naib. Alhamdulillah, perang telah berakhir di negara ini, kata Naib. Lantas siapakah Taliban sebenarnya? Sejarah Taliban Taliban adalah faksi religius dan politik ultrakonservatif yang berkembang di Afganistan pada pertengahan 1990-an. Kelompok Taliban muncul seiring mundurnya tentara Soviet, jatuhnya rezim komunis Afganistan, dan kacaunya ketertiban sipil. Taliban atau Taliban berasal dari bahasa pasto yang artinya murid. Asal nama Taliban diambil dari anggota kelompoknya. Anggota kelompok Taliban mayoritas merupakan siswa madrasah yang diperuntukkan bagi pengungsi Afgan di utara Pakistan pada 1980-an. Kekuatan Taliban membesar seiring dukungan rakyat, terutama dari kelompok etnis basdun di selatan Afganistan dan bantuan dari insurumser Islam konservatif di luar negeri. Bantuan tersebut membuat Taliban dapat merebut Kabul, ibu kota Afganistan dan menguasai Afganis. Taliban muncul pada 1994 sebagai kekuatan yang menginginkan ketertiban sosial di Provinsi Kandahar, selatan Afganistan. Dengan cepat, kelompok ini menaklukkan panglima perang lokal yang menguasai selatan negara tersebut. Perlawanan terhadap kekuatan Taliban muncul terutama dari kelompok etnis non-pastun, seperti Tajik, Uzbekistan, dan Hazara. Kelompok-kelompok ini memandang kekuatan Taliban adalah kelanjutan dari hegemoni pastun. Pada 2001, Taliban menguasai seluruh wilayah Afganistan, kecuali sebagian kecil di utara negara. Setelah serangan WTC tanggal 11 September, Amerika Serikat memulai kampanye perang melawan terorisme mereka di Afganistan, dengan tujuan menggulingkan kekuasaan Taliban, yang dituduh melindungi Al-Qaeda, serta untuk menangkap Osama bin Laden. Aliansi Utara Afganistan menyediakan mayoritas pasukan, dengan dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara NATO antara lain Britania Raya, Perancis, Belanda, dan Australia. Nama kode yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk konflik ini adalah Operasi Kebebasan Abadi atau Operation Enduring Freedom dan berubah nama menjadi Operation Freedom Sentinel. Presiden George Bush menuduh Osama bin Laden sebagai aktor utama penyerangan tanggal 11 September tahun 2001, Osama bin Laden diduga disembunyikan oleh Taliban di Afganistan. George Bush meminta Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden, tetapi Taliban menolak. Mereka meminta bukti-bukti yang lebih jelas kepada Amerika Serikat, namun kali ini Amerika Serikat yang menolak dan menganggap permintaan Taliban sebagai hal yang mengulur-ulur waktu. Kemudian, pada tanggal 7 Oktober tahun 2001 AS memulai Operasi Kebebasan Abadi atau Operation Enduring Freedom, bersama dengan Inggris. Ketika adanya invasi tentara Amerika Serikat ke Afganistan, AS datang dengan segala fasilitas militer yang mumpuni, membuat Taliban kocar kacir. Selain itu, Taliban juga mulai kekurangan simpati dari beberapa pendukungnya. Tentangan dari Global Opini Global sebagai besar menentang kebijakan sosial Taliban, sejumlah kebijakan tersebut terkait dengan perempuan, peninggalan agama non-Islam, dan penerapan hukum pidana yang keras. Taliban melarang kehidupan publik untuk perempuan, termasuk pelarangan akses pada pendidikan dan pekerjaan. Taliban juga melakukan penghancuran peninggalan artistik non-Islam secara sistematis, seperti yang terjadi di kota Bamiyan. Selain itu, Taliban menerapkan hukuman pidana yang keras, termasuk hukum gantung, hanya Arab Saudi, Pakistan, dan Uni Emirat Arab yang pernah mengakui rezim tersebut. Penolakan Taliban untuk mengekstradisi pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden ke AS terkait serangan di World Trade Center, New York City, dan Pentagon, DC pada tanggal 11 September 2021 memicu konfrontasi militer dengan AS dan kekuatan sekutu. Pemberontakan Taliban Pemberontakan Taliban terhadap pasukan AS dan NATO berlanjut setelah digulingkan dari kekuasaan, Taliban disebut mendanai upayanya sebagian besar melalui perdagangan opium. Meskipun diusir dari kandahar, pemimpin Taliban Mullah Muhammad Omar dilaporkan terus mengarahkan pemberontakan dari lokasi yang tidak diketahui, Mullah disebut berada di Pakistan, meskipun hal ini dibantah Taliban. Pada Juli tahun 2015 pemerintah Afganistan menemukan bahwa Omar telah meninggal pada 2013 di sebuah rumah sakit di Pakistan. Mullah Atar Mansur ditunjuk sebagai penggantinya, Mansur terbunuh dalam serangan udara AS di Pakistan pada Mei tahun 2016. Haibatullah Ahunzada mengambil kepemimpinan Mansur meskipun perannya sebagian besar terbatas pada bidang politik dan agama. Sayap militan Taliban berkembang di bawah arahan jaringan Haqqani, Sirajuddin, pemimpin Haqqani, menjabat sebagai wakil pemimpin Taliban. Ketahanan Taliban dari invasi dan ketidakmampuan pemerintah pusat Afganistan untuk melakukan kontrol di seluruh negeri mendorong pemerintah pusat untuk mencari rekonsiliasi dengan Taliban. Pejabat di bawah Presiden Hamid Karzai telah bertemu secara informal dengan para pemimpin Taliban, dan kontak formal pertama dilakukan di bawah Presiden Ashraf Ghani. Tetapi, Taliban tetap melihat pemerintah pusat sebagai pemerintahan yang tidak sah secara fundamental. Kelompok Taliban juga bersikeras melakukan pembicaraan dengan kekuatan asing yang menyebabkan kemunculan pemerintahan pusat tersebut, yaitu Amerika Serikat. Penarikan pasukan AS dari Afganistan Taliban dan Amerika Serikat mulai bertemu pada 2018 dengan bantuan Arab Saudi, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Hanya ketiga ini yang memiliki hubungan diplomatik dengan kedua belah pihak. Diskusi Taliban dan AS terfokus pada penarikan pasukan AS dari Afganistan. Kendati demikian, pihak AS berharap Taliban dapat bernegosiasi lagi dengan pemerintah pusat. Pada Juli tahun 2019, diskusi Taliban dan AS melibatkan pejabat pemerintah pusat untuk pertama kalinya. Pemerintah pusat Afganistan setuju dengan perwakilan Taliban tentang prinsip-prinsip umum untuk pembicaraan rekonsiliasi di masa depan. Perwakilan Taliban tidak diberi wewenang oleh organisasi untuk bernegosiasi dalam kapasitas resmi, tetapi pengamat menganggap pertemuan itu sebagai pemecah kebekuan yang berhasil. Semula, awal September, Amerika Serikat dan Taliban dilaporkan telah mencapai kesepakatan dan mempersempit rincian kesepakatan yang ditanda tangani. Tetapi, serangan Taliban di Kabul lalu menewaskan seorang anggota militer AS. Beberapa hari kemudian pertemuan rahasia antara pejabat tinggi AS dan Taliban dibatalkan oleh AS dengan alasan adanya serangan tersebut. Kesepakatan Taliban AS dicapai pada akhir Februari tahun 2020, Taliban setuju untuk memulai pembicaraan dengan pemerintah pusat dalam waktu 10 hari setelah penanda tanganan perjanjian dan untuk mencegah Al-Qaeda dan Islamic State in Iraq and the Levant, ISIL atau negara Islam di Irak dan ISIS di Suriah, agar tidak beroperasi di Afganistan. Sementara itu, Amerika Serikat berjanji menarik pasukan tentara AS di Afganistan secara bertahap dalam 14 bulan mulai Maret tahun 2020. Janji ini tertunda karena pemerintah pusat enggan melakukan pertukaran tahanan yang dijanjikan kepada Taliban oleh Amerika Serikat. Menguasai Afganistan Negosiasi antara Taliban dan pemerintah pusat Afganistan dimulai pada tanggal 12 September tahun 2020. Negosiasi ini tidak membuahkan hasil yang besar per April tahun 2021. Kendati demikian, Amerika Serikat mengatakan tetap berkomitmen untuk menarik pasukan tentara, meskipun menunda tenggat waktu penarikan dari Mei menjadi September tahun 2020. Didorong penarikan pasukan tentara tersebut, Taliban dengan cepat merebut kekuasaan di belasan distrik dan menargetkan ibu kota provinsi. Meskipun Taliban terlihat kekurangan pasukan dan senjata, serangan Taliban menjadi pukulan serius bagi pemerintah pusat dan moral pasukan keamanan Afganistan. Pada pertengahan Agustus tahun 2021, Taliban telah merebut sebagian besar negara, termasuk kota-kota strategis Kandahar dan Gazan. Kelompok Taliban menguasai Afganistan setelah mengambil alih istana ke Presiden di Kabul dan Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Kabul sejak Minggu tanggal 15 Agustus lalu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.